Kalau kiranya, kalau kiranya zuhur dan asar, kendaraan berangkat setelah waktu zuhur. Jadi kita masih mendapati waktu zuhur di bumi, di atas bumi. Maka kita laksanakan, kalau di bandara misalnya kita laksanakan, kita selatan laksanakan jamaah takdim. Zuhur dan asar di bandara, atau di terminal, atau di stasiun. Kan ada di sidakan itu masjidnya, ini jamaah takdim. Kalau itu ada waktu untuk sholat. Beda kalau berangkatnya sebelum zuhur ternyata. Atau pas ketika zuhur, gak bisa lagi ngerjain, gak cukup waktu buat ngerjain sholat. Maka kita lihat, bisa gak kita kerjakan dengan cara jamat akhir. Jadi kita tunda dulu tuh sholatnya. Misalkan perjalanan, zuhur, teng jam 12 berangkat. Nah, sampai turun ya, dari pesawat misalkan, jam setengah 4, seperti itu. Maka kita jamat akhir. Kecuali jika tidak mungkin, ya. Kecuali jika tidak mungkin nih. Karena perjalanan sangat jauh. Tidak mungkin lagi ya, lama. Misalkan ke luar negeri ya. Perjalanan kan sampai berjam-jam ya, sampai 9 jam, 10 jam, seperti di atas pesawat. Maka dalam hal seperti ini, boleh kita mengerjakan sholat ya, di atas pesawat. Ya, seperti itu. Maka dalam hal seperti ini, boleh kita mengerjakan sholat ya, di atas pesawat. Terima kasih.